Eternal Secret King Season 162 Bab 1611 5 Elemen Petir Surgawi Patriark Wutian dan tiga lainnya bertukar pandang dengan ketakutan yang tersisa. Ketika tubuh sejati naga Phoenix turun, mereka masih memikirkan bagaimana menggabungkan kekuatan dan menekannya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, pikiran itu terlalu menggelikan dan gila. Jika mereka terus menyerang Dragon Phoenix True Body sebelumnya, mereka akan menjadi empat mayat sekarang. Bisakah kalian merasakan bahwa Desolate Martial memiliki permusuhan yang sangat kuat terhadap Ras Dewa? Patriark Liying bertanya dengan transmisi suara. Patriark Wutian mengangguk. Aku bisa merasakannya. Sebelumnya, Desolate Martial juga mengatakan hal serupa. Dia mengatakan bahwa dia bisa bernegosiasi dengan kita, tetapi bukan Ras Dewa. Petik 2 Itu sedikit aneh. Patriark Chang Ming sedikit mengernyit. Desolate Martial memiliki dendam dengan enam ras primordial kami sebelumnya. Mengapa dia menargetkan Ras Dewa secara spesifik? Petik 2 Saya tidak yakin. Kita tidak dapat lagi mengambil keputusan untuk pertemuan 10 ribu perlombaan ini, Patriark Jin Yan berkata, saya sudah memberitahu pemimpin klan dan memintanya untuk pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Patriark Wutian dan yang lainnya telah memberitahu pemimpin klan masing-masing. Tidak banyak makhluk Ras Dewa yang tersisa di Istana Enigma tetapi mereka masih berjuang mati-matian. Kematian dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, merupakan pukulan telak bagi Ras Dewa. Tubuh sejati naga Phoenix tidak membantu. Dia bahkan tidak peduli jika naga terluka atau bahkan mati. Darah segar dan hidup dan mati semacam ini adalah sesuatu yang harus dialami oleh Ras Naga. Ini adalah pelatihan terbaik untuk Ras Naga. Selama bertahun-tahun, Ras Naga tidak muncul di lembah tulang naga dan sulit bagi mereka untuk saling membunuh dalam pertarungan dalam perlombaan. Tanpa baptisan hidup dan mati dan darah, naga-naga ini tidak akan benar-benar tumbuh. Ras Dewa di Istana Enigma adalah batu asah mereka. Tubuh sejati naga Phoenix tidak mengatakan yang sebenarnya tentang Perang Primordial. Bahkan jika dia mengatakannya sekarang, tidak ada yang akan percaya padanya. Itu karena pemahamannya tentang Perang Primordial hanya terbatas pada beberapa pesan sederhana yang dikirimkan oleh tubuh sejati teratai hijau. Tubuh sejati naga Phoenix tidak tahu detailnya sama sekali dan dia tidak punya bukti. Jika dia mengatakannya sekarang, itu tidak akan meyakinkan dan dia hanya akan menarik kecurigaan dan ejekan dari ras primordial lainnya. Bagaimanapun, kebenarannya terlalu menakutkan dan mengerikan sehingga benar-benar tak terbayangkan. Lebih jauh lagi, bahkan jika Patriark Wutian dan yang lainnya mempercayainya, itu tidak berguna. Sampai titik pertemuan 10.000 ras ini, Patriark Wutian dan yang lainnya tidak lagi memiliki suara dan tidak dapat membuat keputusan apapun untuk ras primordial. Ketika para ahli sejati dari enam ras primordial turun dan tubuh sejati teratai hijau mengungkapkan kebenaran, ada peluang untuk mengubah situasi dan membuat keputusan akhir. Selanjutnya, dia mungkin memperingatkan musuh jika dia mengatakannya sekarang. Saat itu, di medan perang, Lotus Hijau penciptaan hijau dan kristal memancarkan sinar cahaya yang bergoyang lembut. Aura tubuh sejati teratai hijau berangsur-angsur stabil di platform Lotus. Kesengsaraan kedua dari tiga bencana taoisme, api bumi jahat, telah berlalu. Tubuh sejati teratai hijau menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat dan memulihkan vitalitasnya. Jelas bahwa kesengsaraan api bumi jahat tidak banyak mempengaruhi tubuh sejati teratai hijau. Dengan hanya sedikit istirahat, keadaan tubuh sejati teratai hijau telah kembali ke puncaknya dan ki darah di tubuhnya kuat dengan vitalitas yang luar biasa. Buah roh jahat ini benar-benar harta universal. Terlepas dari fakta bahwa Desolate Marsial berhasil selamat dari kesengsaraan api bumi jahat dengan aman setelah melahap buah roh jahat, dia tidak menderita kerugian apapun. Petik 2. Pastinya, sebagian besar kekuatan api bumi jahat dinetralkan oleh kekuatan buah roh jahat. Kekuatan yang tersisa tidak menjadi ancaman bagi Desolate Marsial. Petik 2. Lebih penting lagi, semakin baik kondisinya setelah kesengsaraan api bumi jahat, semakin baik peluang mereka untuk selamat dari kesengsaraan lima guntur nanti. Buah roh jahat terlalu penting bagi kita leluhur setengah bela diri. Jika ada yang memiliki buah roh jahat, aku bahkan akan mempertaruhkan nyawaku untuk mereka. Leluhur setengah bela diri bergumam. Ada banyak leluhur setengah bela diri dengan pemikiran itu. Itu karena jika mereka tidak bisa melewati kesengsaraan kekuatan surgawi, rentang hidup mereka hanya akan menjadi 20 ribu tahun. Jika mereka gagal dalam transendensi kesengsaraan, mereka bahkan mungkin mati. Namun, dengan bantuan buah roh jahat, mereka bisa berhasil maju ke alam Mahayana dan rentang hidup mereka akan meningkat menjadi 100 ribu tahun. Daya tariknya terlalu besar untuk leluhur setengah bela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat itu, guntur terdengar dari langit dengan cara yang dalam dan kuat, seolah-olah itu bergema di hati semua makhluk hidup. Langit cerah di tempat lain. Namun, awan gelap memenuhi langit istana enigma dan berkumpul dengan cepat. Awan yang bergemuruh tampak seperti terciprat tinta. Kesengsaraan terakhir dari tiga bencana Taoisme ada di sini. Seseorang berseru dengan lembut. Kesengsaraan terakhir adalah kesengsaraan guntur. Petir itu bukan petir biasa, tetapi lima elemen, Geng Metal, Yee Wood, Gui Water, Bing Fire, dan Wu Earth Divine Thunders. Yang disebut disambar lima guntur mengacu pada lima elemen guntur surgawi. Sepanjang sejarah, ada banyak ahli leluhur setengah bela diri yang mati karena lima elemen guntur surgawi. Jika mereka gagal dalam kesengsaraan terakhir, jiwa mereka akan bubar. Awan gelap berkumpul dan berubah menjadi lebih gelap dengan kilatan petir di dalamnya, mengeluarkan kekuatan yang menggetarkan. Lotus hijau penciptaan berdiri tegak dan membubung ke langit. Terhadap awan gelap dan guntur yang menyelimuti, tidak ada rasa takut dan itu bersinar terang. Patah. Sebuah petir raksasa turun dengan kecemerlangan hitam yang menyilaukan, seolah-olah ingin menembus segalanya. Gui Water Divine Thunder. Kekuatan guntur surgawi lima elemen berbeda dan guntur surgawi air Gui relatif ringan. Petir surgawi menghantam keras kepala Suzimo dan tubuhnya bergidik saat kilatan petir menyambar. Bahkan ada sedikit kabut bercampur dengan kilat. Daging tubuh sejati teratai hijau meledak seketika, membentuk kabut darah saat retakan muncul di permukaan kulitnya. Bahkan Gui Water Divine Thunder yang paling ringan pun bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Makhluk hidup dari 10 ribu ras diam-diam khawatir. Suzimo menggertakkan giginya dan menahannya tanpa emosi. Tak lama, kilat di tubuh sejati teratai hijau menghilang. Patah. Guntur lain menggelegar. Five Elements Divine Thunder tidak akan memberi Suzimo waktu untuk memulihkan diri saat petir kedua menyambar. Lima petir menyambar berturut-turut tanpa ada ruang untuk bernafas. Lima elemen hidup berdampingan, air dan kayu. Petir kedua adalah guntur surgawi Kayu Yi. Ketika petir surgawi turun, Suzimo benar-benar berdiri dari platform lotus penciptaan. Rambut hitamnya menari-nari saat dia meraung ke langit, seolah-olah dia menyatakan perang terhadap Five Elements Divine Thunder. Ketika guntur surgawi Kayu Yi menyerang Suzimo, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Namun, di bawah tatapan banyak makhluk hidup, aura Suzimo tidak hanya memburuk sama sekali, bahkan meningkat dengan cepat. Luka di tubuh Suzimo sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tidak hanya petir Divine yang gagal menyebabkan kerusakan pada tubuh sejati terate hijau, kekuatan yang dikandungnya malah diserap oleh tubuh sejati terate hijau. Lotus hijau penciptaan di bawah Suzimo bersinar terang. Terengah-engah bisa terdengar dari kerumunan. Sepanjang sejarah, leluhur setengah bela diri yang tak terhitung jumlahnya mengalami transendensi kesengsaraan tetapi tidak pernah ada situasi seperti itu. Seseorang berseru, saya mengerti. Penciptaan terate hijau adalah dewa tanaman. Bahkan guntur surgawi Kayu Yi tidak dapat menekannya. Sebaliknya, itu menjadi makanan untuk itu. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari penciptaan terate hijau. Ia bahkan bisa melahap guntur surgawi Kayu Yi. Bab 1612, Alam Mahayana. Tidak hanya turunnya guntur surgawi Kayu Yi gagal melukai Suzimo dengan parah, itu bahkan memberinya makan dan terate hijau penciptaan di bawahnya. Cedera yang disebabkan oleh Gui Water Divine Thunder pada tubuh sejati terate hijau benar-benar sembuh di bawah nutrisi dari Yi Wood Divine Thunder. Aura Suzimo terus meningkat. Tak lama kemudian, guntur surgawi Kayu Yi sepenuhnya diserap oleh tubuh sejati terate hijau. Baik itu dari segi kondisi atau kekuatan, dia sudah mencapai puncaknya. Petir surgawi ketiga turun. Api lahir dari Kayu. Yang ketiga adalah Bing Fire Divine Thunder. Jika Gui Water Divine Thunder adalah yang terlemah di Five Elements Divine Thunder, Bing Fire Divine Thunder akan menjadi salah satu yang terkuat di Five Elements Divine Thunder. Selanjutnya, Bing Fire Divine Thunder memberikan kerusakan yang lebih besar pada ras flora. Patah. Sebuah petir merah turun dari awan gelap dan melanda Suzimo. Astaga. Seketika, tubuh Suzimo diselimuti oleh kilatan petir merah dan api yang mengamuk bahkan menyala. Sosoknya samar-samar terlihat di dalam Bing Fire Divine Thunder. Makhluk hidup dari 10 ribu ras dapat dengan jelas melihat bahwa daging Suzimo sudah terbelah oleh Bing Fire Divine Thunder. Sebelum darah segar mengalir keluar, itu menguap dan berubah menjadi abu. Suzimo sedikit gemetar, mengerutkan kening dengan ekspresi sedih. Bahkan aura lotus hijau penciptaan ditekan oleh Bing Fire Divine Thunder. Namun, sejak awal, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Auranya melemah terus-menerus. Pada akhirnya, itu bahkan tenggelam dalam Bing Fire Divine Thunder dan hampir menghilang. Para ahli dari enam ras primordial memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka melihat itu. Mereka tahu betul bahwa Suzimo berada dalam kondisi terlemahnya saat ini. Setiap sosok perkasa tubuh bersama atau bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma dapat melukai dan membunuhnya dengan parah. Namun, semua ahli dari enam ras primordial melirik sosok kuat lainnya di udara. Sosok itu memiliki rambut merah yang terbakar seperti api dan tatapan yang membakar, memancarkan kekuatan yang ganas dan menyengat. Dengan tubuh sejati naga Phoenix, tidak ada yang berani bertindak. Ekspresi tubuh sejati naga Phoenix tidak berubah ketika dia melihat itu dan dia tidak berniat ikut campur. Seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk transendensi kesengsaraan seperti itu. Jika ada orang lain yang ikut campur, itu hanya akan membawa bencana yang lebih mengerikan. Di tengah kilatan petir dan api, Suzimo tidak bergerak sama sekali. Kidarah di tubuhnya melonjak dan melepaskan aliran kekuatan hidup yang luar biasa untuk menyembuhkan luka-lukanya dan bertahan melawan Bing Fire Divine Thunder. Bing Fire Divine Thunder menghancurkan, membakar, dan mengamuk berulang kali saat tubuh sejati terate hijau memperbaiki dirinya sendiri secara terus-menerus, memberi nutrisi dan menyembuhkan. Tanpa ketegangan dan perlawanan yang terus-menerus, tubuh sejati terate hijau menjadi lebih murni dan tanpa cacat. Selanjutnya, kemampuan generasi tubuh sejati terate hijau menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Akhirnya, Bing Fire Divine Thunder menghilang. Di platform Lotus Penciptaan, Suzimo sudah tidak dapat dikenali dan telah dibakar menjadi arang hitam berbentuk manusia oleh Bing Fire Divine Thunder. Tiba-tiba, dua cahaya surgawi meledak dari arang berbentuk manusia. Itu adalah mata Suzimo. Suzimo membuka matanya, ditemani oleh gerakan kecil itu, arang di tubuhnya berangsur-angsur jatuh. Kulit matinya memudar dan dagingnya yang membusuk berubah menjadi abu, memperlihatkan lapisan kulit yang putih dan lembut. Dia seperti bayi yang baru lahir dan bahkan ada aroma samar yang memancar darinya. Tubuh Suzimo dipenuhi dengan cahaya hijau giyok yang sangat jernih dan tanpa cacat. Tubuhnya seperti lotus hijau penciptaan sejati. Patah. Petir surgawi keempat turun dengan cahaya kemasan. Bumi lahir dari api. Itu sebagai guntur surgawi bumi Wu. Guntur emas turun dan Suzimo bergidik, merasakan tekanan tak tertahankan yang hampir mencekik. Bahkan lotus hijau penciptaan di bawahnya tidak dapat menahannya dan sedikit membungkuk. Wu Earth Divine Thunder memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Seolah-olah Suzimo tidak menahan petir surgawi, tetapi seluruh tanah. Itu tebal, luas, dan memanjang tanpa henti. Tubuh Suzimo secara bertahap membungkuk. Di bawah tekanan situasi, dia tidak punya pilihan selain sujud. Dia sedang membungkuk. Penciptaan teratai hijau di bawahnya juga membungkuk. Kekuatan guntur surgawi bumi Wu tidak berhenti dan tampak tak terbatas. Tidak hanya petir surgawi ingin menghancurkan tubuhnya, itu ingin menghancurkannya dan membuatnya berlutut dan tunduk ke surga dan bumi. Jika dia dihancurkan, itu berarti bahwa lotus hijau penciptaan di bawahnya akan dihancurkan juga. Suzimo telah lama menyatu dengan lotus hijau penciptaan. Mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Guntur surgawi bumi Wu turun lebih lama dari gabungan ketiga petir surgawi. Selanjutnya, Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya masih meningkat. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Tanahnya tebal, luas dan tak terbendung. Pembelahan bumi bisa melahap segalanya. Runtuhnya bumi bisa mengubur semua makhluk hidup. Namun, bumi juga dapat menampung semua makhluk hidup dan memelihara kehidupan. Meskipun kekuatan bumi sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, bahkan rumput terlemah pun bisa keluar dari tanah dan tumbuh. Pikiran itu bersinar terang dan tiba-tiba, Suzimo merasakan tekanan di tubuhnya berkurang. Di bawah tatapan makhluk hidup dari 10 ribu ras, tubuh Suzimo berangsur-angsur menjadi tegak karena suatu alasan. Lotus hijau penciptaan di bawahnya mulai tumbuh juga. Mereka seperti terate hijau yang pecah dari tanah, memancarkan kekuatan hidup yang hidup dengan aura puncak. Patah. Guntur bergemuruh lagi. Petir surgawi kelima turun. Logam lahir dari bumi. Logam mewakili pembunuhan. Geng Metal Divine Thunder adalah yang terkuat di antara lima elemen dan dapat menembus segalanya, kekuatan membunuhnya mencapai batasnya. Petir yang membara turun dengan cahaya putih yang menyilaukan dan langsung mengenai kepala Suzimo. Tiba-tiba, tubuh Suzimo membeku dan dia tidak bergerak sama sekali. Bang! Tepat setelah itu, di depan semua orang, tubuh Suzimo tiba-tiba meledak menjadi kabut darah yang menodai separuh langit. Ah! Desolate Marsial gagal dalam transendensi kesengsaraannya. Petik 2. Geng Metal Divine Thunder masih sangat kuat sehingga menghancurkan Green Lotus True Body. Kerumunan itu gempar ketika serangkaian seruan terdengar. Para ahli dari enam ras primordial menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Tubuh sejati terate hijau Suzimo juga merupakan ancaman besar bagi mereka. Tidak ada yang tahu kekuatan tempur apa yang dimiliki tubuh sejati terate hijau setelah memasuki alam Mahayana. Ada yang tidak beres. Kesadaran Roh Patriar Kutian sangat kuat dan indranya tajam. Dia mengerutkan kening. Bela diri Desolate belum mati. Saat itu, bola kabut darah di Lotus Hijau Penciptaan secara bertahap berkumpul. Dalam sekejap mata, tubuh sejati terate hijau Suzimo terbentuk sekali lagi. Melolong ke langit, tubuh Suzimo bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Seiring dengan lolongannya, Lotus Hijau Penciptaan tampaknya telah merasakan sesuatu dan melayang ke langit. Daun terate raksasanya menari dan platform teratainya bergoyang. Awan gelap yang melayang di atas kepala Suzimo dihancurkan oleh Lotus Hijau Penciptaan dan menghilang secara bertahap. Kesengsaraan kekuatan surgawi dilewati dengan aman. Aura Suzimo tampaknya telah menembus semacam penghalang dan meningkat dengan cepat. Dia melepaskan diri dari belenggu surga dan bumi sekali lagi dan umurnya diperpanjang. Tubuh sejati terate hijau telah memasuki alam Mahayana. Suzimo mengambil posisi Lotus dan tidak segera pergi. Dia baru saja memasuki alam Mahayana dan harus terus berkultivasi dan memahami untuk menstabilkan alam ini. Bab 1613 Kedatangan Tubuh Utama Benua Tengah, Pegunungan Astral Pegunungan ini terkenal di dunia kultivasi karena bertahun-tahun yang lalu, seorang ahli tertinggi meninggalkan warisannya dan mendirikan sekte di sini. Kemudian, sekte itu didirikan sebagai salah satu sekte abadi dan merupakan sekte astral. 20 ribu tahun yang lalu, sekte astral terpecah menjadi dua sekte super, sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat. Saat ini, Pegunungan Astral adalah tempat sekte biduk surgawi berada. Hari ini, seseorang tiba di Pegunungan Astral. Orang itu mengenakan jubah ungu dan rambut hitamnya menutupi bahunya. Dia memiliki fitur yang halus dan meskipun dia masih muda, dia memancarkan aura yang tak terhentikan. Jika pembudidaya Istana Enigma melihat penampilannya, mereka pasti akan terkejut. Itu karena penampilan orang ini identik dengan Desolate Marsial dan Susimo. Semua orang tahu bahwa Desolate Marsial memiliki dua tubuh sejati. Pada saat itu, kedua tubuh sejati Desolate Marsial berada di Istana Enigma. Dalam hal ini, siapa orang ini? Pria berjubah ungu itu memandang Pegunungan Astral dengan tatapan yang dalam. Setelah merenung sejenak, dia mengulurkan jarinya dan mengetuk glabelanya dengan lembut. Seketika, lapisan kabut menutupi wajah pria berjubah ungu itu dan menyamarkan penampilannya. Ini adalah tubuh sejati ketiga Desolate Marsial, tubuh utama Marsial Dao. Setelah berkultivasi selama 100 tahun, tubuh utama Marsial Dao telah memasuki alam leluhur setengah bela diri. Dia tidak memilih untuk pergi ke Istana Enigma. Tubuh sejati Naga Phoenix telah memberitahunya tentang situasi di sana. Menurut perhitungannya, ada kemungkinan besar bahwa para ahli top dari Ras Primordial akan tiba satu demi satu. Bahkan jika dia bergegas, itu akan sia-sia. Di akhir pertemuan 10 ribu perlombaan, ada kemungkinan besar bahwa itu akan menjadi pertarungan antara Kaisar. Tubuh utama Marsial Dao memilih untuk datang ke benua tengah, Sekte Biduk Surgawi. Dia maju dan tiba di pintu masuk Sekte Biduk Surgawi tak lama. Di kedua sisi gerbang gunung Sekte Biduk Surgawi, para murid yang menjaganya tidak lemah, ada dua jiwa yang baru lahir. Siapa kamu? Kedua Naschen Souls tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika mereka melihat tubuh utama Marsial Dao dari jauh dan bertanya dengan keras. Tubuh utama Marsial Dao mengabaikan mereka dan terus maju tanpa melihat ke samping. Berhenti. Jika kamu mendekat, jangan salahkan kami karena membunuhmu di sini. Mata kedua Naschen Souls bersinar dengan dingin. Mereka memanggil senjata darmik pedang terbang mereka yang melayang di depan dada mereka saat mereka memelototi tubuh utama Marsial Dao dengan ekspresi bermusuhan. Mengingat kultivasi mereka, mereka sama sekali tidak bisa membedakan ranah kultivasi tubuh utama Marsial Dao. Namun, ketika tubuh utama Marsial Dao mendekat, kedua jiwa yang baru lahir merasa tercekik seolah-olah hati mereka dicengkram oleh tangan raksasa dari lima elemen. Kedua Naschen Souls tidak bergerak sama sekali dan lapisan keringat muncul di dahi mereka secara instan. Bahaya. Bahaya ekstrim. Huff. Salah satu jiwa yang baru lahir mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan sengit, ini adalah sekte biduk surgawi dan Anda tidak boleh kurang ajar. Saya tidak percaya bahwa Anda akan berani menyakiti kami di depan sekte kami. Tubuh utama Marsial Dao mengabaikan mereka dan terus maju, melewati dua jiwa yang baru lahir tanpa berhenti sama sekali. Kedua Naschen Souls memiliki ekspresi jelek. Meskipun mereka ingin menyerang berkali-kali, mereka tidak berani dan hanya bisa menonton tanpa daya saat tubuh utama Marsial Dao melewati pintu masuk. Pintu masuk sekte biduk surgawi terbuat dari meteor sejati di Cakrawala. Itu megah dan kuno dengan garis-garis cahaya bintang berkilauan di atasnya dengan cara yang sangat misterius. Dalam keadaan normal, jika seseorang tidak memiliki lencana sekte-sekte biduk surgawi ketika mereka melintasi gerbang gunung, cahaya bintang pasti akan menyinari mereka. Jika cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, penyusup manapun pasti akan terbunuh. Tapi sekarang, ketika tubuh utama Marsial Dao berjalan melalui gerbang gunung, seluruh gerbang gunung hancur sebelum cahaya bintang bahkan bisa terbentuk. Pergi. Kedua Naschen Souls membuat keputusan cepat dan memanggil pedang terbang mereka, menusuk ke arah belakang kepala tubuh utama Marsial Dao. Pada saat yang sama, mereka berdua menyulap segel tangan dan menyihir seni Dharma, bersiap untuk melepaskannya. Tubuh utama Marsial Dao tidak mundur dan hanya terus maju. Saat pedang terbang meninggalkan tangan mereka, mereka membeku di udara. Tepat di depan dua Naschen Souls, mereka hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Kedua Naschen Souls juga tidak bisa melepaskan seni Dharma mereka. Keduanya kehilangan ekspresi dan berdiri tak bergerak di tempat. Saat berikutnya, keduanya meledak menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Tak lama kemudian, tubuh utama Marsial Dao tiba di atas sekte Biduk Surgawi dan melihat ke bawah. Ada 36 puncak utama di sekte Biduk Surgawi yang berhubungan dengan 36 bintang Biduk Surgawi. Tubuh utama Marsial Dao menyebarkan kesadaran rohnya yang besar dan menyelimuti, memindai sekte Biduk Surgawi dari ujung kepala sampai ujung kaki, masuk dan keluar. Tidak ada, pembudidaya atau rahasia, yang bisa disembunyikan dari deteksi kesadaran roh dari tubuh utama Marsial Dao. Seperti yang diharapkan dari sekte Super. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum lembut dan bergumam, meskipun begitu banyak sosok perkasa dan leluhur setengah bela diri pergi ke pertemuan 10 ribu perlombaan, masih ada begitu banyak ahli yang tersembunyi di sini. Siapa di sana? Berani. Beraninya kamu menerobos masuk ke sekte Biduk Surgawi dan bahkan melepaskan kesadaran rohmu untuk menyelidiki rahasia kami dengan berani. Bang, bang, bang. Banyak aura kuat meledak dari 36 puncak utama saat sosok-sosok melayang ke udara dengan aura pembunuh dan menyerang tubuh utama Marsial Dao. Sebagian besar dari tokoh-tokoh itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma dan bahkan ada beberapa sosok perkasa tubuh bersama. Astaga, astaga, astaga. Sebelum sosok itu tiba, senjata Dharma merobek udara satu demi satu. Banyak seni Dharma juga turun, menutupi langit. Tubuh utama Marsial Dao tetap diam dan tatapan mengejek melintas di matanya. Dia berdiri tanpa bergerak dengan tangan di belakang punggungnya dan hanya melepaskan kesadaran roh yang luar biasa untuk menekan semuanya. Seketika, semua sosok yang menyerbu ke depan membeku di udara. Semua pembudidaya sekte biduk surgawi itu melebarkan mata mereka ketakutan. Pada saat itu, baik itu Dao Lord karakteristik Dharma atau tokoh perkasa tubuh bersama, mereka merasa seolah-olah kiamat telah tiba dan cakrawala tampaknya telah runtuh, akan menenggelamkan semua orang. Uff, uff, uff. Angka meledak di udara satu demi satu, berubah menjadi kabut darah. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama pun tidak luput. Mereka hanya berhasil bertahan sebentar lagi sebelum tubuh mereka terbelah. Saat roh esensi mereka diekspos, mereka dihancurkan dan ditenggelamkan oleh kesadaran roh yang luas dari tubuh utama Marsial Dao. Alam leluhur setengah bela diri tubuh utama Marsial Dao hanya harus melepaskan kesadaran rohnya untuk menekan dewa Dao dan tokoh perkasa itu. Formasi perlindungan sekte, aktifkan. Saat itu, suara yang dalam dan berwibawa terdengar dari kedalaman puncak gunung sekte Biduk Surgawi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 36 gunung bergoyang dan melepaskan aliran cahaya bintang yang menyilaukan, berkumpul di satu tempat di udara. Pada saat yang sama, bintang-bintang muncul di siang hari di atas cakrawala. 36 bintang Biduk Surgawi yang sebenarnya muncul dan cahaya bintang turun ke dalam kekosongan sekte Biduk Surgawi. Formasi menghubungkan surga dan bumi. Bintang-bintang kuno mengembun di sekitar tubuh utama Marsial Dao, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Formasi itu tampaknya mampu menyulap bintang sejati di cakrawala. Faktanya, bahkan kekosongan tidak dapat menahan tekanan dan bergetar terus-menerus, mengeluarkan suara-suara aneh seolah-olah sedang menangis. Bab 1614 Sapu Setiap bintang memadatkan kekuatan formasi Biduk Surgawi dan meminjam kekuatan 36 bintang Biduk Surgawi di cakrawala terus-menerus, menyebabkan aura dan kekuatan bintang meningkat. Jika 36 bintang terbentuk dan melepaskan dampaknya pada saat yang sama, bahkan leluhur Mahayana harus menghindarinya. Pecah Saat itu, tubuh utama Marsial Dao melihat bintang raksasa yang melayang di sekitarnya dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berteriak. Meskipun suaranya tidak keras atau lembut, itu memberikan dampak yang sangat menakutkan. Retakan, retakan, retakan. Cahaya pada 36 bintang kuno yang mengambang di sampingnya meredup seketika dan retakan muncul di permukaan bintang. Ledakan Saat berikutnya, 36 bintang meledak menjadi meteor yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah, berubah menjadi kekuatan Dharma yang kembali ke dunia. Apa keterampilan rahasia domain suara itu? Para pembudidaya sekte Biduk Surgawi terkejut. Formasi perlindungan sekte dihancurkan oleh satu raungan pria misterius berjubah ungu. 36 bintang Biduk Surgawi di atas Cakrawala menghilang sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang dilepaskan oleh suara itu tidak berhenti. 36 puncak utama bergoyang terus-menerus juga dan gunung-gunung retak. Pegunungan astral bergetar juga dan mengejutkan banyak burung dan binatang. Ini benar-benar perubahan cuaca dan gunung-gunung berguncang. Suara itu sepertinya telah menekan aura seluruh sekte Biduk Surgawi. Banyak murid sekte Biduk Surgawi memandang tubuh utama bela diri dao di langit dengan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Bahkan dewa dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama bergidik, apalagi penggarap pendirian yayasan tingkat rendah dan inti emas. Mereka belum pernah melihat metode mengerikan seperti itu sebelumnya. Kesadaran roh tunggal menekan semua pembudidaya yang hadir. Hanya satu raungan yang diperlukan untuk menghilangkan formasi perlindungan sekte kuno dari sekte Biduk Surgawi. Mungkinkah pria misterius berjubah umu ini adalah seorang patriark Mahayana. Tak satupun dari para pembudidaya sekte Biduk Surgawi yang bisa melihat penampilan tubuh utama Marsial Dao. Di mata mereka, wajah tubuh utama Marsial Dao diselimuti oleh lapisan kabut sepanjang waktu dan kesadaran roh mereka tidak dapat menembusnya. Saat itu, ledakan keras terdengar dari enam puncak utama saat enam sosok naik perlahan. Setiap sosok memancarkan aura yang sangat kuat. Enam leluhur setengah bela diri dari sekte Biduk Surgawi telah keluar dari pengasingan. Saya Penatua Zanlong dari sekte Biduk Surgawi dan saya bertanggung jawab atas disiplin dalam sekte tersebut. Bolehkah saya tahu nama dan sekte Anda, rekan Daois? Seorang lelaki tua dari sekte Biduk Surgawi bertanya dengan suara yang dalam. Huff! Leluhur setengah bela diri lainnya dari sekte Biduk Surgawi mencibir, aku ingin tahu dari mana tikus ini berasal. Dia bersembunyi dan bahkan tidak berani mengungkapkan penampilan aslinya. Kamu benar-benar berani memanggilku tikus. Tatapan tubuh utama Marsial Dao mendarat pada orang itu saat dia berjalan perlahan menuju yang terakhir. Huff! Leluhur setengah bela diri dari sekte Biduk Surgawi berdetak kencang saat dia memusatkan perhatiannya dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak salah, ranah kultifasi Anda hanya di ranah leluhur setengah bela diri juga. Ini adalah sekte Biduk Surgawi, ini bukan tempat di mana leluhur setengah bela diri sepertimu diizinkan untuk kurang ajar. Tubuh utama Marsial Dao menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh, aku leluhur setengah bela diri, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, tubuh utama Marsial Dao telah tiba di hadapan orang itu. Membunuh. Dela bela leluhur setengah bela diri dari sekte Biduk Surgawi bersinar dan kilatan dingin melintas seketika. Itu adalah pedang terbang yang menusuk ke arah wajah tubuh utama Marsial Dao. Dua leluhur setengah bela diri di samping leluhur setengah bela diri dari sekte Biduk Surgawi itu juga menyerang, melepaskan seni Dharma yang turun. Lebih jauh lagi, ada secercah kekuatan suci dalam seni Dharma itu. Tiga leluhur setengah bela diri tahu bahwa mereka telah menghadapi musuh yang kuat juga. Saat mereka menyerang, mereka melepaskan kartu truf mereka dan kekuatan penuh tanpa menguji air. Fu. Tubuh utama Marsial Dao tertawa. Tawa itu mengandung penghinaan yang ekstrim. Tubuh utama Marsial Dao tidak berhenti. Namun, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Tindakan sederhana itu menyebabkan seni Dharma yang dilepaskan oleh tiga leluhur setengah bela diri meledak di udara bahkan sebelum mereka turun. Seolah-olah tubuh utama Marsial Dao telah menghancurkan seni Dharma dari tiga leluhur setengah bela diri melalui kehampaan. Pada saat yang sama, seolah-olah mereka ditarik oleh sesuatu, dua pedang terbang dan pedang berat berkumpul menuju telapak tubuh utama Marsial Dao. Ekspresi dari lima leluhur setengah bela diri berubah. Pada saat itu, mereka telah kehilangan kendali atas senjata Dharma Takdir mereka. Dalam sekejap mata, tiga senjata Dharma Takdir mendarat di tangan tubuh utama Marsial Dao. Tiba-tiba, tubuh utama Marsial Dao menarik telapak tangannya. Retakan, retakan, retakan. Sebuah retakan gemetar terdengar dari telapak tangannya. Tepat di depan semua orang, tiga senjata Dharma leluhur setengah bela diri dihancurkan oleh telapak tubuh utama Dao bela diri dan berubah menjadi banyak pecahan kecil. Itu adalah senjata Dharma leluhur setengah bela diri yang dipenuhi dengan jejak kekuatan suci. Tapi sekarang, mereka dihancurkan oleh tubuh utama Marsial Dao dengan tangan kosong. Itu belum berakhir. Tubuh utama Marsial Dao memegang pecahan di telapak tangannya dan menggosoknya dengan lembut dengan kedua tangan. Pecahan digulung menjadi bola besi seukuran kepalan tangan oleh telapak tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao menggosok tangannya dan bola besi itu berserakan seperti pasir. Bro, bro. Suara tegukan bisa terdengar dari kerumunan. Dia menggiling logam menjadi lumpur. Bahkan penatua Zanlong dan leluhur setengah bela diri lainnya ketakutan, apalagi para pembudidaya tingkat rendah dari sekte biduk surgawi. Kekuatan macam apa yang bisa melakukan itu? Sementara enam leluhur setengah bela diri terkejut, tubuh utama Dao bela diri telah tiba sebelum leluhur setengah bela diri dari sekte biduk surgawi itu. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk gelabela yang terakhir dengan lembut. Uff. Seketika, sebuah lubang berdarah muncul di gelabela dari leluhur setengah bela diri dari sekte biduk surgawi. Darah mengalir dan roh esensinya dihancurkan. Setelah menghina tubuh utama Marsial Dao, orang itu terbunuh oleh satu jari darinya dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Tubuh utama Marsial Dao menamparkan pipi leluhur setengah bela diri lainnya. Uff. Kepala leluhur setengah bela diri meledak dari satu tamparan tubuh utama Dao bela diri dan roh esensinya meledak, mati, di tempat. Sosok tubuh utama bela diri Dao telah lama menghilang dari tempatnya dan tiba di hadapan leluhur setengah bela diri ketiga tanpa ternoda oleh darah. Ah. Leluhur setengah bela diri dari sekte biduk surgawi bereaksi dan meraung ketakutan. Dia mengeluarkan sejumlah besar jimat perlindungan dari tas penyimpanannya dan merobeknya. Serangkaian penghalang cahaya muncul di tubuh leluhur setengah bela diri dari sekte biduk surgawi. Tubuh utama Marsial Dao mengabaikan jimat perlindungan dan meninju. Uff. 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 Terhadap tinju tubuh utama Marsial Dao, jimat perlindungan itu seperti kertas. Hampir tanpa perlawanan, tubuh utama Marsial Dao meninju orang itu dan kekuatan besar mengubah tubuh yang terakhir menjadi debu, menghancurkan roh esensinya. Pukulan jari, pukulan telapak tangan, dan pukulan. Tiga leluhur setengah bela diri dari sekte biduk surgawi sudah mati. Leluhur setengah bela diri zanlong dari sekte biduk surgawi dan dua lainnya berdiri di tempat benar-benar tercengang. Sebelumnya, mereka sedikit lebih jauh dan ragu-ragu sejenak. Sebelum mereka bisa menyerang, tiga leluhur setengah bela diri sudah mati. Pada saat itu, leluhur setengah bela diri zanlong dan dua lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak, apalagi menyerang tubuh utama Marsial Dao. Sejumlah besar pembudidaya sekte biduk surgawi juga diam karena takut. Bab 1615 Perpustakaan Afrikaan Taois Wajah elder zanlong pucat dan suaranya bergetar tak terkendali. Dia memaksakan sebuah senyuman. Saya tidak berpikir sekte biduk surgawi memiliki permusuhan dengan Anda, kan? Mengapa kamu di sini? Dia bisa melihat bahwa pria misterius berjubah umu itu tidak tampak seperti seseorang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Paling tidak, jika para pembudidaya sekte biduk surgawi tetap patuh dan tidak memprovokasi dia, orang itu tidak akan datang mencari mereka. Tubuh utama Marsial Dao berkata, Saya ingin mengambil semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia sekte biduk surgawi. Bagaimana bisa? Penatua zanlong bergidik dan berseru. Teknik budidaya dan keterampilan rahasia dari setiap sekte adalah dasar dari sekte mereka. Orang luar tidak diizinkan untuk membacanya, apalagi membawanya pergi. Selanjutnya, pria misterius berjubah umu itu tidak mengatakan bahwa dia akan mengambil satu atau dua teknik kultivasi, dia akan mengambil semuanya. Ini praktis memutuskan warisan sekte biduk surgawi. Betul sekali. Penatua lain berkata dengan suara yang dalam, Teknik kultivasi dan keterampilan rahasia ini adalah dasar dari sekte biduk surgawi dan kami tidak akan membiarkan orang luar menyentuhnya. Penatua ketiga menggertakan giginya juga. Bagaimana sekte biduk surgawi akan terus mewariskan warisan kami jika Anda mengambil semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia kami. Aku tidak sedang berdiskusi dengan kalian. Badan utama Marsial Dao berkata dengan acuh-ta'acuh, saya hanya menjelaskan sesuatu kepada kalian. Tidak masalah apakah Anda setuju atau Bukan. Meskipun nadanya tenang, itu membawa kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk sesaat, mereka bertiga tidak tahu bagaimana membantah. Tatapan tubuh utama Marsial Dao bergeser dan mendarat di puncak Tian Kui dari 36 puncak utama, turun perlahan. Ekspresi Penatua Zanlong berubah saat dia melihat bagian belakang tubuh utama Marsial Dao. Matanya berkedip sebentar-sebentar dengan niat membunuh dan ragu-ragu dikali. Tiba-tiba, Tubuh utama Marsial Dao berhenti dan melirik ke samping, berkata dengan lembut, Baiklah, izinkan saya mengingatkan kalian untuk tidak mencoba dan memprovokasi saya. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirim kalian ke alam baka. Adapun warisan Sekte Biduk Surgawi. Tubuh utama Marsial Dao berhenti sejenak dan tersenyum mengejek. Jika itu berakhir, jadilah itu. Tidak ada yang perlu disayangkan. Sekte Biduk Surgawi tidak layak digolongkan sebagai Sekte Abadi. Dengan mengatakan itu, tubuh utama Marsial Dao terus turun menuju puncak Tian Kui. Tubuh utama Marsial Dao memahami seratus sutra dan melebur semua seni Dharma. Cara terbaik untuk menerobos adalah dengan menggabungkan lebih banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia ke dalam tungku Marsial Dao terus-menerus. Saat itu, setelah tubuh utama Marsial Dao membunuh Divan, leluhur setengah bela diri di Jue dan yang lainnya, ia memperoleh beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia, termasuk teknik kultivasi yang kuat seperti Grid Chaos Essence Palem dan Earths Lying Sword Art. Peleburan teknik kultivasi itu sangat membantunya dalam meningkatkan kultivasinya. Pada saat itu, tubuh utama Marsial Dao menemukan metode ini. Namun, selama ini, dia masih melebur beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dia peroleh sebelumnya dan tidak melakukan gerakan apapun. Sekarang setelah pertemuan 10 ribu perlombaan diadakan, tubuh utama Marsial Dao tiba di Sekte Biduk Surgawi setelah mengetahui tentang beberapa hal yang terjadi selama pertemuan, bersiap untuk mengambil semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Sekte Biduk Surgawi. Karena Sekte Biduk Surgawi memilih untuk tunduk pada enam ras primordial, tubuh utama Marsial Dao akan mengambil teknik kultivasi dan keterampilan rahasia mereka dan memutuskan warisan mereka sepenuhnya. Tubuh utama Marsial Dao tidak melanjutkan pembantaian. Itu karena tidak semua pembudidaya Sekte Biduk Surgawi itu jahat. Sebagian besar murid Sekte Biduk Surgawi mungkin tidak tahu bahwa Master Sekte, Leluhur, dan yang lainnya dari Sekte Biduk Surgawi telah memilih untuk tunduk pada enam ras primordial. Tidak perlu baginya untuk menghukum pembudidaya biasa dari Sekte Biduk Surgawi karena ini. Penatua Zanlong, apa yang harus kita lakukan? Leluhur setengah bela diri melihat bagian belakang tubuh utama Marsial Dao dan mengerutkan kening. Kita harus bergegas dan memberi tahu Master Sekte. Jika kita benar-benar membiarkan dia mengambil semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Sekte, itu akan setara dengan bencana pemusnahan. Tunggu sebentar lagi. Penatua Zanlong berkata dengan suara yang dalam, Tuan Sekte dan banyak leluhur mengambil bagian dalam pertemuan 10 ribu perlombaan di Istana Enigma. Saya khawatir mereka tidak akan bisa pergi. Setelah jeda singkat, dia mencibir dan melihat ke perpustakaan puncak Tian Kui, mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte kita tidak memiliki seorang Patriark yang menjaga tempat yang begitu penting? Leluhur setengah bela diri di samping berseru dan menutup mulutnya dengan tergesa-gesa, mengirimkan transmisi suara secara diam-diam, bukankah seharusnya para leluhur Mahayana memahami kekuatan suci di medan perang kuno? Mengapa ada orang yang menjaga Sekte itu? Ada Patriark Mahayana di Sekte itu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Leluhur setengah bela diri lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut juga. He he. Penatua Zanlong tertawa aneh. Kalian semua juga pernah melihat orang itu sebelumnya. Kita punya. Kedua leluhur setengah bela diri bahkan lebih terkejut. Penatua Zanlong mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke perpustakaan. Di sana. Perpustakaan. Ekspresi leluhur setengah bela diri berubah saat dia menyelidiki. Penatua Sun siapa yang menjaga perpustakaan? Bukankah dia sosok perkasa tubuh bersama? Petik 2. Penatua Zanlong melirik orang itu. Apakah menurutmu tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk menjaga tempat penting seperti perpustakaan? Elder Sun telah menjadi Patriark Mahayana sejak lama. Umurnya hampir habis dan dia tidak akan bisa memahami apapun bahkan jika dia berlama-lama di medan perang kuno. Karena itu, dia memilih untuk kembali ke sekte untuk menjaga perpustakaan. Dua leluhur setengah bela diri lainnya mengungkapkan ekspresi tercerahkan. Penatua Zanlong menyelangkan tangannya dan menyombongkan diri. Ketika orang misterius itu memasuki perpustakaan, dia akan menemukan bahwa ada kejutan besar menunggunya. Perpustakaan Sekte Biduk Surgawi berada di puncak Tian Kui dari 36 puncak utama. Perpustakaan itu sangat kuno dan tingginya 100 kaki. Ada total 7 level dan dipenuhi dengan buku-buku kuno dan keterampilan rahasia yang telah diturunkan sejak lama. Tubuh utama Marsial Dao tiba di depan perpustakaan dan mendorong pintu terbuka tanpa ragu-ragu. Pintu terbuka dan aura kuno yang tertutup debu melonjak. Tubuh utama Marsial Dao memasuki perpustakaan dan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Pintu di belakangnya tertutup perlahan dan menghilang dari pandangan Penatua Zanlong dan yang lainnya. Tubuh utama Marsial Dao memasuki perpustakaan tingkat pertama dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia mengamati aula dan akhirnya melihat ke sudut yang gelap. Uhuk-uhuk. Sesaat kemudian, batuk serak terdengar dari sudut gelap itu. Seolah-olah seseorang telah berdiri perlahan dari tanah, awan debu naik dan berjalan keluar dari kegelapan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih. Dia tidak tinggi, kurus dan bungkuk. Paling-paling, dia hanya bisa mencapai pinggang tubuh utama Marsial Dao. Pria tua itu memegang tongkat kayu yang telanjang dan melengkung dan terhuyung-huyung dengan kepala menunduk. Rambutnya yang acak-acakan jatuh ke dahinya saat dia sedikit terengah-engah. Buku macam apa yang kamu inginkan? Baca. Aku tidak membacanya. Tubuh utama Marsial Dao memandang lelaki tua itu dan berkata dengan senyum palsu, aku akan mengambil semua buku di sini. Mendesah. Pria tua itu menghela nafas. Orang-orang muda terlalu serakah. Jika Anda benar-benar ingin membaca buku-buku kuno ini, Anda bisa datang kapan saja. Namun, jika Anda ingin mengambilnya, hehehe, Anda tidak akan bisa melakukannya sendiri. Anak muda, dengarkan nasihatku. Keserakahan itu akan merenggut nyawamu. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum lembut. Orang tua, izinkan saya memberi Anda nasihat juga. Anda sudah tua dan harus menikmati tahun-tahun berikutnya. Jika Anda usil, itu akan mengorbankan hidup Anda juga. Petik 2. Bab 1616 Bintang memetik tangan. Setelah badan utama Marsial Dao mengatakan itu, seluruh perpustakaan terdiam. Hehehe. Lama kemudian, Tawa menyeramkan terdengar dari perpustakaan. Pria tua itu mengangkat kepalanya perlahan dan memperlihatkan sepasang mata kabur. Sambil menyeringai, dia memperlihatkan gigi kuning dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dengan senyum mengancam, dia tampak seperti hantu jahat. Anak muda, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Pria tua itu memelototi wajah tubuh utama Marsial Dao dan bertanya perlahan. Meskipun lelaki tua itu sudah berusia senja, tatapannya masih tajam dan dia ingin melihat melalui kabut di wajah tubuh utama Marsial Dao. Namun, kabut itu sangat misterius dan dia tidak bisa melihatnya apapun yang terjadi. Seorang patriark diambang kematian. Tubuh utama Marsial Dao menjawab dengan lembut. Hmm. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang ketika dia bertanya dengan tatapan menyipit, kamu dapat melihat melalui kultifasiku. Dia telah menyembunyikan ranah kultifasinya sepanjang waktu. Di mata orang luar, dia hanyalah sosok perkasa tubuh bersama biasa. Untuk berpikir bahwa latar belakangnya akan diekspos oleh satu kalimat dari tubuh utama Marsial Dao. Sebenarnya, saat tubuh utama Marsial Dao turun di atas sekte biduk surgawi dan melepaskan kesadaran rohnya, dia telah menemukan patriarki yang tersembunyi di perpustakaan. Tepatnya, setelah tubuh utama Marsial Dao melepaskan kesadaran rohnya dan memindai tempat itu, dia tahu berapa banyak leluhur setengah bela diri dan sosok perkasa tubuh bersama yang dimiliki sekte biduk surgawi. Faktanya, dia bahkan tahu berapa banyak dari mereka yang mengasingkan diri. Tidak ada apapun tentang sekte biduk surgawi yang bisa disembunyikan dari mata dan kesadaran roh dari tubuh utama Marsial Dao. Siapa kamu? Tatapan lelaki tua itu berubah semakin dingin saat dia bertanya perlahan. Saya bela diri desolate. Tubuh utama Marsial Dao menjawab dengan lembut. Mustahil. Orang tua itu berkata dengan tegas, saya mendengar bahwa dua tubuh sejati desolate Marsial telah berkumpul di Istana Enigma dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bagaimana kamu bisa menjadi dia? Petik 2. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum dan mengabaikannya. Kesadaran rohnya bergerak dan dia bersiap untuk mengumpulkan semua buku kuno di tempat itu. Tiba-tiba, orang tua itu berteriak pelan, penerangan astral. Kekuatan surgawi yang kuat menyebar dan bintang raksasa muncul di atas kepala lelaki tua itu. Itu turun dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan menusuk ke arah tubuh utama Marsial Dao. Fuh. Tubuh utama Marsial Dao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar memiliki keinginan mati. Terhadap cahaya bintang yang turun, tubuh utama Marsial Dao menjangkau cahaya bintang dan meraih ke Cakrawala. Sebuah tangan besar menyelimuti langit, mengancam akan mengganggu galaksi. Iyak. Saat berikutnya, telapak tangan yang meliputi surga meraih bintang di atas kepala lelaki tua itu dan menariknya turun dari Cakrawala. Mata lelaki tua itu melebar karena sok yang dalam. Di dalam hatinya, sementara tubuh utama Marsial Dao Misterius, dia hanya leluhur setengah bela diri. Meskipun dia sudah tua, jika dia melepaskan kekuatan sucinya, dia pasti akan dapat melukai pria misterius berjubah umu itu atau bahkan membunuhnya. Namun, lelaki tua itu tidak menyangka bahwa kekuatan sucinya akan dihancurkan oleh orang misterius ini dengan tangan kosong. Bintang takdir yang dia kembangkan ditangkap dari Cakrawala oleh orang misterius ini. Yang paling penting, teknik yang dikeluarkan oleh orang misterius itu sebelumnya jelas merupakan keterampilan rahasia terkuat dari Sekte Biduk Surgawi, Tangan Pemetik Bintang. Hanya leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi yang memenuhi syarat untuk memolah Tangan Pemetik Bintang. Bagaimana pria misterius berjubah umu ini mengetahuinya? Saat itu, Divan, leluhur setengah bela diri di Jue dan yang lainnya pergi ke kota Ping yang untuk membalas dendam pada Desolate Marsial. Namun, mereka semua dibunuh oleh tubuh utama Marsial Dao. Di antara mereka adalah leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi, Illumination. Keterampilan rahasia itu diperoleh oleh tubuh utama Marsial Dao dari tas penyimpanan penerangan leluhur setengah bela diri. Alasan mengapa Tangan Pemetik Bintang adalah keterampilan rahasia terkuat dari Sekte Biduk Surgawi bukan hanya karena seberapa kuat itu. Lebih dari itu, itu karena kekuatan suci tertinggi tersembunyi di Tangan Pemetik Bintang. Jika seseorang mengolah Tangan Pemetik Bintang hingga puncaknya, mereka mungkin dapat memahami kekuatan suci tertinggi. Tangan Pemetik Bintang yang sebenarnya. Ketika dilepaskan, kekuatan suci tertinggi itu benar-benar dapat memetik bintang-bintang di cakrawala dan menggunakannya sebagai senjatanya untuk melawan musuh. Yee yee kamu. Orang tua itu sudah terdiam dan ekspresinya gelap. Umurnya akan segera berakhir dan roh esensinya menjadi sangat lemah setelah melepaskan kekuatan suci itu. Memikirkan bahwa kekuatan suci akan dihancurkan oleh tubuh utama Marsial Dao dengan mudah. Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi tenang. Setelah memetik bintang yang dipadatkan lelaki tua itu, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Patah. Bintang itu dihancurkan oleh tubuh utama Marsial Dao di depan lelaki tua itu. Pria tua itu bergidik seolah-olah dia disambar petir dan ekspresinya berubah menjadi lebih mengerikan saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Umurnya yang tersisa tidak dapat mempertahankan kerugian dan serangan berturut-turut. Patriark Mahayana ini akan mati bahkan tanpa tubuh utama Marsial Dao menyerang. Di luar perpustakaan, di atas puncak Tian Kui. Penatua Zanlong dan dua leluhur setengah bela diri lainnya tidak pergi dan menunggu hasil akhir dengan sabar. Tak lama, aura gemetar menyebar dari perpustakaan. Bahkan melalui pintu yang tertutup rapat, tiga leluhur setengah bela diri di udara dapat merasakan fluktuasi kekuatan suci di perpustakaan. Penatua Sun telah menyerang. Penatua Zanlong senang dan tidak bisa menahan tawa. Leluhur setengah bela diri lainnya juga menghela nafas lega. Tidak peduli seberapa kuat pria misterius berjubah umu itu, dia hanyalah leluhur setengah bela diri. Dia pasti akan mati melawan turunnya kekuatan suci. Cukup benar. Setelah perkelahian pecah di perpustakaan, semuanya kembali normal dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ayo turun dan lihat siapa pria misterius berjubah umu itu. Penatua Zanlong tersenyum lembut dan turun di depan perpustakaan dengan dua leluhur setengah bela diri di sampingnya. Berderak. Saat mereka bertiga tiba di pintu masuk, pintu perpustakaan terbuka dengan sendirinya. Perpustakaan itu gelap dan dalam, memancarkan aura seram dan tenang yang bahkan tidak dapat ditembus oleh kesadaran roh Penatua Zanlong dan dua lainnya. Tiba-tiba, sesosok terbang keluar. Hati-hati. Ekspresi Penatua Zanlong dan dua lainnya berubah. Mereka tidak berani mengambilnya secara langsung dan mundur satu demi satu untuk menghindar. Bang. Sosok itu jatuh ke tanah tanpa bergerak. Pintu perpustakaan tertutup sekali lagi, menutup perlahan. Mereka bertiga memusatkan pandangan mereka dan melihat bahwa sosok yang tergeletak di tanah adalah Patriark Mahayana dari perpustakaan, Penatua Zanlong. Pada saat itu, mata Penatua Zanlong melebar dengan ketakutan yang tak ada habisnya di dalamnya. Tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Mati. Patriark Mahayana yang menjaga perpustakaan sudah mati. Ah. Penatua Zanlong dan dua lainnya berseru saat mereka merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. B cepat dan beritahu Master Sekte. Leluhur setengah bela diri berkata buru-buru dengan suara gemetar. Bahkan tanpa pengingatnya, Penatua Zanlong sudah menamparkan tas penyimpanannya. Dia menarik jimat, merobeknya. Jimat itu hancur dan seberkas cahaya melesat ke dalam kehampaan, menghilang. Ini adalah jimat mara bahaya untuk bala bantuan dari Sekte dan pasti tidak akan digunakan kecuali Sekte itu berisiko dimusnahkan. Bab 1617 Sin Istana Enigma Pengepungan Ras Dewa akan segera berakhir. Semua Sekte dan Faksi, termasuk Ras Penyihir, Mata Surgawi, Gagak Emas, Anggur Darah, dan Raksasa, terpana oleh metode tubuh sejati Naga Phoenix dan tidak berani bertindak gegabuh. Banyak Sekte dan Faksi mengambil tempat duduk mereka sekali lagi. Saat itu, Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi sedikit mengernyit. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik jimat yang hancur yang mengejutkannya. Setelah jimat itu hancur, itu berarti Sekte itu akan mengalami perubahan besar. Jimat itu tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling, mengirimkan transmisi suara ke beberapa leluhur Sekte Biduk Surgawi di sampingnya, Patriark Suan Guang, sesuatu yang besar telah terjadi pada Sekte ini. Tolong cepat kembali dengan beberapa leluhur dan periksa semuanya. Petik 2 Mengerti Patriark Suan Guang berdiri perlahan tanpa emosi. Semuanya, sudah cukup bagi Sekte Biduk Surgawi untuk meninggalkan beberapa leluhur untuk pertemuan 10 ribu ras. Saya akan pergi dulu dengan beberapa rekan Sekte saya. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, Patriark Suan Guang dan beberapa Patriark Biduk Surgawi berdiri. Selamat tinggal. Dia menangkupkan tinjunya ke arah pembudidaya sekitarnya dan ras primordial dan mengangguk. Sekte dan faksi utama juga tidak mengatakan apa-apa. Pada titik pertemuan 10 ribu ras ini, jelas bahwa beberapa leluhur dari Sekte Biduk Surgawi tidak lagi cukup untuk mempengaruhi situasi, kepergian mereka tidak akan terlewatkan. Duduk. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix berkata perlahan dan dingin. Meski hanya dua kata, ada tekat bulat yang tak bisa disangkal. Ekspresi Patriark Suan Guang sedikit berubah saat dia tersenyum pada tubuh sejati naga Phoenix. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, rekan daois desolate marsial? Karena kamu di sini, tetaplah di sini dengan patuh. Tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan acu-ta'acu, apakah 10 ribu ras bertemu ini adalah sesuatu yang kalian bisa datang dan pergi sesukamu? Ekspresi Patriark Suan Guang dan yang lainnya berubah menjadi sangat mengerikan, tetapi tidak ada yang berani membantah. Makhluk hidup dari 10 ribu ras meratap. Mereka adalah leluhur Mahayana dan hampir berada di puncak darat Antian Huang. Tapi sekarang, mereka dimarahi oleh tubuh sejati naga Phoenix seperti anak-anak. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki kekuatan intimidasi. Bahkan Mahayana Sekte Biduk Surgawi yang disempurnakan, Matriark Yueluo, dibunuh oleh tubuh sejati naga Phoenix, yang mana dari para leluhur sekte Biduk Surgawi lainnya yang berani berbenturan langsung dengan tubuh sejati naga Phoenix. Patriark Suan Guang dan yang lainnya saling bertukar pandang dan hanya bisa duduk sekali lagi. Saat itu, ekspresi Patriark Mahayana berubah saat dia menggesek tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat lain yang hancur. Dua jimat marah bahaya dari sekte telah hancur berturut-turut. Selanjutnya, pesan kedua dikirim langsung ke Patriark Mahayana. Sekte Biduk Surgawi pasti telah menghadapi bencana yang sangat serius. Patriark Suan Guang tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia berdiri sekali lagi dan memaksakan senyum. Rekan Daois desolate marsial, tidak yakin berapa lama lagi 10 ribu race mit akan berlanjut. Namun, mayat matriark Yueluo belum menjadi dingin. Kami ingin membawa mayatnya kembali ke sekte dan menguburnya sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Rekan Daois desolate marsial, tolong beri kami keinginan kami. Petik 2 Aku sudah memberitahumu. Tatapan tubuh sejati Naga Phoenix beralih ke Patriark Suan Guang saat dia berkata perlahan, tanpa perintahku, tidak ada yang boleh meninggalkan istana enigma. Siapapun yang pergi tanpa izin akan dibunuh tanpa belas kasihan. Patriark Suan Guang dan yang lainnya bergidik. Pada saat itu, mereka benar-benar merasakan niat membunuh dari tubuh sejati Naga Phoenix. Antara sekte dan kehidupan mereka sendiri, para leluhur itu memilih yang terakhir dan duduk kembali dengan patuh. Tubuh sejati Naga Phoenix mengetahui setiap gerakan tubuh utama Marsial Dao dan secara alami tidak akan membiarkan Patriark Suan Guang dan yang lainnya kembali. Bagaimanapun, tubuh utama Marsial Dao hanyalah leluhur setengah bela diri. Ada dua alasan mengapa dia bisa membunuh Penatua Sun di Perpustakaan. Di satu sisi, itu karena kidarah Penatua Sun lemah dan dia berada di ambang kematian. Di sisi lain, kultifasi Penatua Sun hanya di alam Mahayana tahap awal. Namun, Patriark Suan Guang dan yang lainnya tidak hanya berada di Mahayana tahap tengah, tetapi juga tahap akhir. Jika para leluhur Mahayana itu kembali ke sekte Biduk Surgawi, bahkan tubuh utama Dao bela diri harus menghindari mereka. Dengan tubuh sejati Naga Phoenix di sini, para leluhur sekte Biduk Surgawi itu tidak bisa lagi menyimpan pikiran untuk kembali ke sekte. Sekte Biduk Surgawi Penatua Zanlong tersesat ketika dia melihat bahwa tidak ada yang kembali meskipun dia merobek dua jimat mara bahaya. Dua leluhur setengah bela diri di sampingnya bahkan lebih bingung. Penatua Zanlong, ada apa? Kenapa belum ada yang kembali? Salah satu leluhur setengah bela diri mendesak dengan ekspresi cemas, jika tidak ada yang kembali, perpustakaan sekte Biduk Surgawi kita akan dikosongkan oleh pria misterius berjubah umu itu. Tidak ada reaksi. Penatua Zanlong berkata, beberapa jimatku telah habis. Baik itu master sekte atau beberapa leluhur, tidak ada dari mereka yang menjawab. Petik 2 Beritahu kaisar sekte kalau begitu. Leluhur setengah bela diri berkata, begitu kaisar kembali, kita akan dapat menghancurkan orang misterius itu dengan satu jari. Penatua Zanlong sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Dia memarahi, bagaimana saya memenuhi syarat untuk menghubungi kaisar? Apakah kamu bodoh? Akankah prajurit penyempurnaan ki dan inti emas dari sekte dapat menghubungi kami? Petik 2 Leluhur setengah bela diri secara bertahap menjadi tenang setelah dimarahi dengan buruk. Mengingat status mereka, mereka hanya dapat menghubungi beberapa leluhur Mahayana tahap awal paling banyak dan tidak memenuhi syarat atau memiliki metode untuk berkomunikasi dengan kaisar secara langsung. Ini adalah aturan paling dasar dari sekte dan faksi utama. Untuk prajurit penyempurnaan ki dan penggara pendirian yayasan di anak tangga terendah, yang paling mereka laporkan adalah inti emas dan jiwa baru lahir. Itu satu tingkat pada satu waktu. Jika prajurit penyempurnaan ki dapat berkomunikasi dengan tokoh perkasa dan leluhur sekte tersebut, sekte tersebut akan berada dalam kekacauan. Aku akan bergerak sekarang dan pergi ke Istana Enigma untuk memberitahu mereka tentang masalah ini. Salah satu leluhur setengah bela diri berkata dengan suara yang dalam. Penatua Zanlong memutar matanya dan menggertakkan giginya. Bahkan sebelum kamu tiba di Istana Enigma, perpustakaan kami akan dikosongkan. Saat itu, pintu perpustakaan terbuka sekali lagi. Tubuh utama Marsial Dao berjalan perlahan dan menatap Elder Zanlong dan yang lainnya. Dia sedikit menganggup dan memuji, seperti yang diharapkan dari salah satu sekte abadi. Fondasi seperti itu benar-benar mengagumkan. Dengan mengatakan itu, tubuh utama Marsial Dao melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya dalam sekejap, melaju ke kejauhan dan menghilang ke cakrawala tak lama. Buru-buru, cepat dan lihatlah. Penatua Zanlong dan dua lainnya bergegas ke perpustakaan dengan tergesa-gesa. Saat memasuki perpustakaan, Penatua Zanlong dan dua lainnya tercengang di tempat dengan ekspresi pucat, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Perpustakaan itu setinggi seratus kaki dan memiliki tujuh tingkat. Setidaknya ada sepuluh ribu teknik kultivasi, buku kuno, keterampilan rahasia, dan seni dharma tentang formasi inti, jimat, penyempurnaan senjata, formasi susunan, semuanya terhapus bersih. Perpustakaan besar itu kosong, hanya menyisakan debu. Tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Mari kita lihat ke dalam. Tiba-tiba, Penatua Zanlong bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, ada jalan rahasia lain di lantai pertama perpustakaan yang mengarah ke bawah tanah. Keterampilan rahasia sejati sekte kami ditempatkan di sana. Petik 2 Penatua Zanlong mempercepat langkahnya dan tiba di kedalaman perpustakaan. Dia berhenti juga dengan tatapan tumpul. Jalan rahasia telah dihancurkan dan ruang rahasia bawah tanah telah kosong. Sungguh dosa, betapa kejamnya. Penatua Zanlong pingsan dan ingin menangis. Bab 1618 Patriark lain dibunuh. Istana Enigma. Formasi ras dewa telah jatuh dan naga sedang membersihkan medan perang. Keributan yang terjadi di sisi sekte biduk surgawi sebelumnya tidak menimbulkan banyak kegemparan. Meskipun tubuh sejati terate hijau telah menembus alam Mahayana, dia tidak terbangun dan masih tenggelam dalam memahami dan menstabilkan alam kultifasinya. Proses itu sangat penting. Jika seseorang tidak dapat menstabilkan alam kultifasi mereka setelah menerobos ke alam Mahayana, ada kemungkinan besar mereka akan jatuh. Tubuh sejati naga Phoenix berdiri berjaga di samping. Tiba-tiba, hati Master Sekte dari Sekte Bumi Jahat berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menamparkan tas penyimpanannya dan menyapu kesadaran rohnya ke dalam. Seketika ekspresinya berubah. Jimat di tas penyimpanannya hancur. Penghancuran Jimat berarti bahwa sekte tersebut telah menemui kemalangan besar. Master Sekte dari Sekte Bumi Jahat buru-buru mengirim transmisi suara ke Patriark Feiduan di sampingnya dengan kesadaran rohnya, Patriark, sesuatu telah terjadi pada Sekte. Situasi pastinya tidak diketahui tetapi Jimat Marabahaya Sekte telah hancur. Hmm. Patriark Feiduan sedikit mengernyit dan tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Seolah-olah Sekte Biduk Surgawi telah mengalami perubahan besar juga. Apakah itu hanya kebetulan? Mungkinkah seseorang menargetkan mereka saat ini? Patriark Feiduan tanpa ekspresi saat dia melihat tubuh sejati naga Phoenix tidak jauh. Jika dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, tubuh sejati naga Phoenix pasti akan menghentikannya. Pada saat itu, tidak dapat dihindari bahwa konflik akan pecah dan tidak diketahui apakah dia bisa pergi. Jika dia ingin pergi, dia harus melakukannya tiba-tiba. Mengingat kemampuan para leluhur Mahayana, mereka dapat menembus kehampaan dan melewatinya dengan bebas. Selama tubuh sejati naga Phoenix bereaksi lebih lambat, dia akan bisa meninggalkan tempat ini. Tubuh sejati naga Phoenix harus melindungi tubuh sejati teratai hijau dan tidak bisa mengejarnya untuk pergi. Mata Patriark Feiduan setengah terbuka dan tampak seperti sedang beristirahat. Namun, pada kenyataannya, dia mengamati aktivitas semua orang di sekitarnya. Yang paling penting adalah tubuh sejati naga Phoenix. Untuk Indra Patriark Feiduan, mata tubuh sejati naga Phoenix tertutup, Seolah-olah dia memulihkan diri dalam keheningan dan tidak memperhatikannya sama sekali. Kilatan ganas melintas di mata Patriark Feiduan saat dia mengambil keputusan. Tiba-tiba, Patriark Feiduan berdiri dan mengulurkan telapak tangannya, menebas kekosongan di sampingnya. Bersin. Kekosongan di sampingnya seperti kain raksasa dan retakan besar diiris oleh telapak tangan Patriark Feiduan. Angin jahat berhembus di dalam, gelap dan dalam. Retakan itu tepat di samping Patriark Feiduan. Dalam sekejap, Patriark Feiduan melangkah masuk. Tindakannya tanpa peringatan dan banyak pembudidaya hanya bereaksi ketika Patriark Feiduan menghilang dari posisi aslinya. Seluruh prosesnya mengalir seperti air saat dia merobek kehampaan dan melompat masuk. Itu terjadi hampir bersamaan tanpa jeda. Mengaum. Saat itu, raungan yang menggetarkan terdengar dari Istana Enigma. Itu menyerupai naga dan burung Phoenix dan mengandung kekuatan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tanpa sadar, tubuh sejati naga Phoenix telah tiba sebelum celah kosong. Leluhur sekte bumi jahat di sekitarnya tertangkap basah. Mereka yang paling dekat dengan tubuh sejati naga Phoenix merasakan telinga mereka sakit karena raungannya. Beberapa leluhur sekte bumi jahat memiliki ekspresi sedih saat mereka mencengkeram mata mereka dan berlutut di tanah. Darah menyembur keluar dari telinga dan hidung mereka. Bahkan Patriark Feiduan yang berada di kehampaan bergidik dan membeku, apalagi mereka. Reaksi tubuh sejati naga Phoenix terlalu cepat. Reaksi itu benar-benar melebihi harapannya. Saat itu, suara tubuh sejati naga Phoenix terdengar di telinga Patriark Feiduan sekali lagi. Waktu itu seperti pedang. Itu adalah kekuatan surgawi yang lebih besar yang menakutkan. Patriark Feiduan terkejut. Satu wa. Dalam keadaan normal, karena dia sudah bergerak lebih dulu dan memasuki kehampaan, dia pasti bisa menghindari kekuatan membunuh dari divine power yang lebih besar itu. Namun, raungan tubuh sejati naga Phoenix membuatnya berhenti. Jeda sesaat itu mengubah seluruh situasi dan bahkan memutuskan hidup dan matinya. Dalam pertarungan antara para ahli tingkat atas, sekejap adalah segalanya. Pedang abu-abu memasuki celah kosong dan menyerang Patriark Feiduan. Uh. Meskipun Patriark Feiduan tidak terluka sama sekali oleh tebasan itu, dia mendengus. Waktu seperti pedang, memotong 30 ribu tahun dengan satu tebasan. Patriark Feiduan telah berkultivasi ke alam Mahayana yang disempurnakan dan sekarang berusia lebih dari 60 ribu tahun. Dia masih memiliki lebih dari 30 ribu tahun umur. Dia hampir terbunuh oleh tebasan itu. Meskipun hanya umur Patriark Feiduan yang terputus, itu bukan satu-satunya dampak yang terjadi padanya. Awalnya, Patriark Feiduan berada di puncaknya. Kidarahnya kuat dan teknik gerakannya dan bahkan kekuatan tempurnya berada pada kondisi puncaknya. Tapi sekarang, dengan tebasan itu, Patriark Feiduan langsung berusia senja. Dari umur lebih dari 30 ribu tahun, dia sekarang memiliki umur beberapa ribu tahun yang tersisa. Kidarahnya memburuk dengan cepat. Wajahnya menjadi tua dan teknik gerakannya, kekuatan tempur dan bahkan kekuatan roh esensinya gagal. Bahkan Patriark Feiduan tidak dapat menahan dan beradaptasi dengan perbedaan yang begitu cepat. Dia terhuyung. Ner. Saat itu, cakar raksasa yang mengancam memanjang dari celah dan tiba di belakang Patriark Feiduan dalam sekejap mata. Itu adalah cakar naga phoenix. Of. Cakar naga phoenix menembus tubuh Patriark Feiduan. Api yang mengamuk hampir membakar kekuatan kehidupan di tubuh Patriark Feiduan. Ah. Patriark Feiduan menjerit. Istana Enigma. Di bawah tatapan makhluk hidup dari 10 ribu ras, Patriark Feiduan tiba-tiba merobek kekosongan dan pergi. Tubuh sejati naga phoenix menebas dan menjulurkan cakar naga phoenixnya ke dalam kehampaan, menangkap Patriark Feiduan secara langsung. Ah. 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 Tubuh Patriark Feiduan benar-benar ditembus oleh cakar naga phoenix saat dia berjuang dan melolong kesakitan. Jika itu dua atau tiga napas yang lalu, dia akan memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dan bahkan melawan tubuh sejati naga phoenix. Tapi sekarang setelah umurnya, roh esensi dan kidarahnya habis, kekuatan tempurnya sangat berkurang dan dia bahkan tidak bisa lepas dari belenggu dan batasan cakar naga phoenix. Aku sudah mengatakan bahwa siapapun yang pergi tanpa izinku akan dibunuh tanpa ampun. Tubuh sejati naga phoenix berkata dengan dingin sambil menutup cakarnya dan meremasnya. Of. Tepat di depan semua orang, Patriark Mahayana yang disempurnakan dan bermartabat Feiduan dihancurkan oleh cakar naga phoenix dan berubah menjadi kabut darah. Sebelum kabut darah berserakan di udara, itu dibakar menjadi kehampaan oleh api naga phoenix. Patriark Feiduan sudah mati. Desolate Marsial benar-benar terlalu kejam. Dua tubuh sejati Desolate Marsial adalah yang satu lebih kejam dari yang lain. Saya mendengar bahwa beberapa keterampilan rahasia kloning tingkat atas dapat mengolah tiga klon. Untungnya, Desolate Marsial tidak mengolah tiga tubuh sejati. Kalau tidak, siapa yang tahu pertumpahan darah macam apa yang akan dia sebabkan. Tiga Sekte Super, Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat dan Pulau Penglai, adalah yang pertama mengirim leluhur Mahayana. Faktanya, tiga dari mereka bahkan berada di alam Mahayana yang sempurna dan ingin membunuh bela diri yang sunyi. Memikirkan bahwa dua dari tiga Mahayana yang disempurnakan sudah mati. Saat ini, satu-satunya yang tersisa adalah Patriark Su Jing dari Pulau Penglai. Patriark Su Jing memiliki ekspresi yang mengerikan dan tetap diam. Bab 1619 niat membunuh bumi. Kematian Patriark Fei Duan menyebabkan makhluk hidup dari 10 ribu ras yang hadir menjadi tenang. Beberapa leluhur yang awalnya gelisah tidak berani bertindak gegabuh lagi. Patriark Wu Tian, Patriark Jin Yan dan yang lainnya bahkan lebih tidak bergerak, menunggu para ahli sekte turun dan menjadi tuan rumah pertemuan 10 ribu ras. Patriark Su Jing mengambil keputusan juga. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini dan aku tidak bisa memberikan alasan apapun untuk menyerang Desolate Marsial. Dia tahu bahwa setidaknya, tubuh Sejati Naga Phoenix tidak akan membunuh tanpa pandang bulu tanpa alasan. Selama mereka tinggal di sini dengan patuh, tubuh Sejati Naga Phoenix tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Satu jam lagi berlalu. Tuan Pulau-Pulau Penglai merasakan sesuatu dan diam-diam membuka tas penyimpanannya, melirik ke dalam. Tidak baik. Master Pulau dari Pulau Penglai terkejut dan buru-buru mengirim transmisi suara ke Patriark Su Jing, sesuatu telah terjadi pada sekte. Ini dia. Patriark Su Jing berpikir dalam hati. Dia sudah menebak ini. Dia telah menyaksikan semua yang terjadi di sisi sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat sebelumnya. Menurutnya, ini kemungkinan besar bukan kebetulan. Ini harus menjadi bencana yang ditargetkan pada tiga sekte mereka. Namun, dia tidak bisa menebak dari mana vaksi di balik serangan ini berasal. Dia tidak menyangka giliran Pulau Penglai secepat ini. Pelajaran itu ditampilkan tepat di hadapannya. Tidak peduli seberapa besar Patriark Su Jing peduli dengan sektenya, dia tidak akan meninggalkan tempat ini atau menarik niat membunuh dari tubuh Sejati Naga Phoenix. Dia merogoh tas penyimpanannya diam-diam. Dia memiliki jimat di tas penyimpanannya yang bisa memberitahu Kaisar Pulau Penglai secara langsung. Dia tidak akan memilih untuk pergi, tetapi dia bisa memberitahu Kaisar Pulau Penglai. Tidak peduli sekte atau vaksi yang menargetkan Pulau Penglai, kedatangan Kaisar sudah cukup untuk menekan semuanya. Su Jing tanpa ekspresi dan telapak tangannya telah menyentuh tas penyimpanannya. Su Jing, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Patriark Su Jing. Set. Patriark Su Jing tersentak dan mendonga secara naluriah. Tanpa sadar, tubuh Sejati Naga Phoenix telah tiba di hadapannya dan sedang menatapnya dengan tatapan membara dan nada sinis. Patriark Su Jing hampir ketakutan ketika dia bertemu dengan tatapan itu. Telapak tangannya bergetar dan dia menariknya kembali dengan tergesa-gesa. Tidak ada. Suaranya bergetar. Dia tidak seperti Patriark Feiduan yang masih bisa menahan satu serangan Time Saber dari Dragon Phoenix True Body. Umurnya yang tersisa kurang dari 30 ribu tahun. Dia akan mati setelah satu tebasan. Berperilaku sendiri, tubuh Sejati Naga Phoenix berkata dengan dingin, jika ada waktu berikutnya. Dia tidak melanjutkan. Kabut abu-abu mengelilingi tangannya dan pedang abu-abu terbentuk samar-samar. Tidak lagi. Jantung Patriark Su Jing sepertinya berhenti berdetak dan matanya dipenuhi dengan takut. Di matanya, pedang abu-abu itu bukanlah pedang waktu, tetapi pedang kematian. Bukan pedang yang akan membuat seseorang menua, itu akan mengambil nyawanya sebagai gantinya. Tubuh Sejati Naga Phoenix mengabaikan Patriark Su Jing dan berbalik untuk pergi. Dia kembali ke lotus hijau penciptaan dan duduk, terus beristirahat dengan mata tertutup. Saudari. Di antara Raskun, Charefri mengangkat bahu dan menyenggol Yin Lan di sampingnya dengan lembut. Bagaimana tuanku? Luar biasa? Bukan. Meskipun kalian berdua mahayana tahap awal, kalian tidak akan bisa mengalahkan tuanku. Charefri berkata dengan bangga dengan sedikit kegembiraan. Huff. Yin Lan mendengus dingin dan tidak membantah. Dia sombong dan merupakan teladan dari Raskun. Dia tidak pernah tunduk pada siapapun dari alam kultifasi yang sama. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Charefri mengatakan yang sebenarnya. Jika tubuh Sejati Naga Phoenix hanya mengandalkan garis keturunan tabu, Yin Lan tidak akan benar-benar terkesan. Namun, fenomena Blutlin yang dirilis oleh Dragon Phoenix True Body dan Pedang Abu-Abu meyakinkannya. Raskun memiliki beberapa catatan tentang tabu Dragon Phoenix. Namun, mereka tidak pernah menyebutkan cara yang begitu kuat. Tertawa, Charefri mengirim transmisi suara lain secara diam-diam. Kakak, apakah kamu ingin aku menjadi makkomblangmu dan memperkenalkanmu pada tuanku? F. Asterisk cek, omong kosong apa yang kamu katakan, nak. Yin Lan meludah dengan lembut tetapi jantungnya berdetak kencang. Namun, dia tenang dengan cepat. Jangan sombong. Ujian yang sebenarnya masih tertinggal. Jika saya tidak salah, para pemimpin klan dari ras primordial akan segera tiba. Petik 2. Laut Timur, Pulau Penglai Di udara, seberkas cahaya suci bersinar dan senjata dharma yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, terjalin menjadi jebakan tak tertembus yang menghantam sosok berjubah ungu di udara. Mayat berserakan di seluruh pulau dan api perang berkobar di mana-mana. Lingkungan Pulau Penglai diwarnai merah dengan darah. Siapa kamu? Leluhur setengah bela diri dari Pulau Penglai berteriak, tinggalkan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Pulau Penglai. Kalau tidak, bahkan jika aku harus mati di sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memenuhi keinginanmu. Tubuh utama Marsial Dao menjawab dengan lembut. Ledakan. Dia mengambil langkah maju dan sepertinya melintasi kehampaan yang tak berujung. Tubuh utama Marsial Dao tiba di depan leluhur setengah bela diri dan meninju. Pukulan itu sama ganasnya dengan api. Itu seperti kekuatan tungku Marsial Dao ketika tiba-tiba meledak. Leluhur setengah bela diri tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Bahkan senjata darmik takdirnya dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Marsial Dao, berubah menjadi debu yang berserakan. Bunuh dia. Beberapa pembudidaya Pulau Penglai masih tak kenal takut saat mereka menyerang tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao telah memperoleh semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Pulau Penglai. Awalnya, dia ingin pergi, tetapi dia dihalangi oleh para pembudidaya Pulau Penglai. Tubuh utama Marsial Dao telah menunjukkan belas kasihan ketika dia tidak menghancurkan Pulau Penglai meskipun mereka tunduk pada enam ras primordial. Karena para pembudidaya Pulau Penglai itu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, tubuh utama Marsial Dao secara alami tidak perlu menahan diri. Membunuh Tubuh utama Marsial Dao menyulap jari pedangnya dan menebas ke depan dengan lembut. Niat membunuh yang gemetar meledak dan dunia bergetar. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Mengaum. Set. Jari pedang Marsial Dao prime bodi menebas dan tanah Pulau Penglai bergetar. Tanah terbelah dan ular melonjak raksasa merayap keluar. Itu terbakar dengan api dan melayang ke udara. Raungan naga terdengar dari langit. Seekor naga dewa lima cakar menukik ke bawah dan menyerbu ke kerumunan, membunuh ke segala arah. Tebasan tubuh utama Marsial Dao menebas ular naga. Bahkan leluhur setengah bela diri dari Pulau Penglai tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh naga dewa lima cakar dan ular meningkat primordial. Darah mengalir dari langit dan tanah menjadi merah selama ribuan mil. Lava memercik dari Pulau Penglai dan hujan api memenuhi langit. Seolah-olah kiamat telah tiba dan banyak leluhur setengah bela diri dan sosok perkasa jatuh dari udara tanpa kehidupan. Akhirnya, para pembudidaya Pulau Penglai takut. Banyak pembudidaya mulai mogok dan melarikan diri ke segala arah. Tidak ada yang berani menghentikan pria berjubah ungu misterius ini lagi. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao sedikit mengernyit, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah merenung sejenak, ekspresinya berubah. Benar-benar tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menyebabkan ekspresi tubuh utama Marsial Dao berubah. Tubuh utama Marsial Dao mengulurkan telapak tangannya dan menyapu di depannya, merobek celah di kehampaan. Dia melompat dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Merobek kekosongan adalah metode yang hanya bisa dimiliki oleh para leluhur Mahayana. Namun, tubuh utama Marsial Dao sudah mengendalikannya di alam leluhur setengah bela diri. Bab 1620 Pemimpin Klan Dewa Saat tubuh utama Marsial Dao pergi, retakan muncul di langit Pulau Penglai dan aura mengerikan turun. Tidak ada sosok yang muncul dari celah kekosongan dan itu hanya dengan cahaya gelap. Seolah-olah sebuah mata telah muncul di langit dan sedang mengamati seluruh Pulau Penglai. Namun, tubuh utama Marsial Dao telah pergi dan mata tidak menemukan sosok tubuh utama Marsial Dao. Itu hanya menatap ke arah di mana tubuh utama Marsial Dao pergi sejenak. Sesaat kemudian, serangkaian cahaya meledak dari celah dan naga dewa lima cakar dan ular meningkat primordial di Pulau Penglai menghilang seketika. Setelah itu, mata ditarik dan retakan ditutup. Sebuah perahu kecil mengapung di laut timur. Di atas perahu kecil itu, seorang nelayan dibaringkan dengan jas hujan anyaman. Sebuah jala ditumpuk di bawah kakinya dan topi jerami hijau menutupi wajahnya. Nelayan itu melepaskan topi jerami hijau dari wajahnya dan memperlihatkan wajah jorok yang bersinar dengan kilatan darah yang aneh. Dia tidak lain adalah Hermit. Indera yang tajam, dia merasakan bahaya dan melarikan diri lebih dulu. Hermit duduk perlahan dan bergumam. Itulah seni pedang pembunuh bumi. Hermit merenung dalam-dalam, itu adalah seseorang dari sekte pedang. Seseorang dari swatsek benar-benar berhasil mengolah earthslying swat art ke level itu. Aneh. Dia sedikit mengernyit lagi. Tidak ada aura divine power di Pulau Penglai sama sekali. Orang yang datang bukan Patriark Mahayana. Namun, jika dia bukan Patriark Mahayana, bagaimana dia bisa menekan Pulau Penglai dan merobek kekosongan untuk pergi? Hermit berpikir sejenak dan tertawa lagi. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat melarikan diri dari genggaman saya. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya di depannya dan menggambar tanda misterius di udara dengan ujung jarinya. Setelah itu, pemandangan dari Pulau Penglai melintas di depan mata Hermit dengan cepat. Namun, ketika dia melihat itu, dia mengerutkan kening sekali lagi. Di antara adegan, dia hanya bisa melihat sosok ungu. Wajah sosok itu sepertinya diselimuti kabut dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menebak latar belakang Anda. Kabut muncul di mata Hermit saat segel tangannya berubah lebih misterius. Dia sudah dikelilingi oleh banyak rune. Sesaat kemudian, tubuh Hermit bergidik dan kabut di matanya menghilang. Rune di sekitarnya hancur dan menghilang ke dunia juga. Dia telah gagal. Hermit menyipitkan matanya dan kilatan darah melintas. Namun, tidak lama kemudian, dia tertawa dan berdiri. Dia menebarkan jala di bawah kakinya ke laut dan bergumam, menarik. Memikirkan bahwa akan ada seseorang di daratan Tianhuang yang dapat melarikan diri dari jaring surgawiku. Istana Enigma Karena kedatangan tubuh sejati naga Phoenix dan penindasan ras dewa yang mendominasi, Istana Enigma terdiam sesaat. Tidak ada sekte atau faksi yang berani bertindak gegabuh saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanya ketenangan sebelum badai. Ada kemungkinan besar bahwa Istana Enigma akan mengalami badai hebat selanjutnya. Turunnya badai bahkan mungkin menenggelamkan Istana Enigma. Tiba-tiba, retakan raksasa muncul di kehampaan dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari dalam. Segera setelah itu, lebih dari sepuluh sosok muncul. Kekuatan yang menakutkan turun dan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras terdiam ketika mereka melihat lusinan sosok di cakrawala dengan ekspresi ketakutan. Sosok-sosok itu berdiri di udara seperti dewa sejati. Faktanya, makhluk hidup dari sepuluh ribu ras bahkan tidak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas, yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya dewa. Meskipun wajah sosok itu tidak dapat dilihat dengan jelas, semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras tahu bahwa ras dewa telah tiba. Meskipun hanya ada sedikit lebih dari sepuluh makhluk ras dewa kali ini, masing-masing dari mereka lebih kuat dari makhluk ras dewa yang mati di tangan tubuh sejati naga Phoenix. Ujian yang sebenarnya telah tiba. Yin Lan mengirim transmisi suara ke Charefri, pemimpin mereka adalah pemimpin klan ras dewa, Mahayana yang sempurna. 13 makhluk ras dewa di sampingnya semuanya adalah Mahayana tahap akhir sebagai. Dengan baik, Charefri khawatir. Dia tahu betul bahwa setiap makhluk ras dewa Mahayana tahap akhir sudah cukup untuk membunuh tubuh sejati naga Phoenix, apalagi pemimpin klan dewa yang berada di alam Mahayana yang disempurnakan. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Jika ras primordial tumbuh ke alam Mahayana tahap akhir, itu berarti bahwa garis keturunan, fisik, proesensi dan berbagai kekuatan mereka akan sebanding dengan kaisar umat manusia yang telah memahami kekuatan surgawi tertinggi. Faktanya, berkali-kali, karena garis keturunan yang kuat dari ras primordial, ras primordial Mahayana tahap akhir dapat menekan kaisar yang hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi. 10.000 tahun yang lalu, Long Ran, hantu berkepala merah, sebenarnya berada di alam Mahayana tahap akhir. Seekor naga leluhur Mahayana tahap akhir menciptakan bencana besar. Sebuah kerajaan di wilayah utara direduksi menjadi reruntuhan dalam semalam. Sekte super dari dua biara Buddha juga dihancurkan. Itu adalah kekuatan penghancur dari naga leluhur Mahayana tahap akhir. Tapi sekarang, ada 13 dewa leluhur Mahayana tahap akhir serta pemimpin klan dewa Mahayana yang disempurnakan. Charefri tidak bisa tidak merasa terkejut dengan barisan yang begitu menakutkan. Patriark Wutian dan yang lainnya akhirnya merasa lega ketika mereka melihat itu. Selama para pemimpin klan dari ras primordial turun, tubuh sejati naga Phoenix tidak akan dapat menimbulkan masalah. Adapun Istana Enigma, itu bahkan kurang dari ancaman. Kekuatan Dewa Leluhur Mahayana yang disempurnakan setara dengan Kaisar Umat Manusia yang telah memahami dua kekuatan surgawi tertinggi. Karena garis keturunan dan fisik ras dewa, hanya Kaisar Ras Manusia yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi yang bisa melawan mereka. Kaisar Mistik Istana Enigma memang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Namun, Kaisar Mistik hanya satu orang dan tidak cukup menjadi ancaman. Kakak, cepat dan bawa pemimpin klan ke sini. Didesak dengan riang. Untuk apa? Yin Lan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika tuanmu tidak memiliki alasan yang cukup untuk mendukungnya, ras kun kita tidak akan mengambil risiko bersamanya. Lihatlah sikap ras barbar, itu sama. Alasan mengapa ras barbarian tidak bergerak atau membuat pendirian apapun adalah karena mereka menunggu desolate marsial untuk melihat kartu truf apa yang dia miliki. Hem. Pemimpin klan dewa melihat ke bawah dari atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalak dengan ekspresi gelap, siapa yang melakukan ini. Itu dia. Patriark Wutian dan yang lainnya berdiri dengan tergesa-gesa dan menceritakan semua yang terjadi secara rincin. Sebelum Patriark Wutian dan yang lainnya bisa menyelesaikannya, dewa leluhur mau tidak mau menyerang tiba-tiba. Dewa leluhur ini berada di alam Mahayana tahap akhir. Menggosok tangannya di depannya, pedang emas raksasa yang menyilaukan terbentuk seketika dan menebas penciptaan trate hijau dan tubuh sejati naga phoenix. Kekosongan bergetar ketika pedang turun. Dia ingin membunuh dua tubuh sejati desolate marsial di sini. Kekuatan tebasan itu benar-benar melebihi apa yang bisa ditahan oleh tubuh sejati naga phoenix. Terima kasih telah menonton!